pengalaman menyedihkan aku itu waktu aku video-video dan subscriber aku itu no, jadi aku upload-upload video sedangkan gak ada yang nonton next halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya balik lagi sama channel aku di video kali ini aku itu pengen buka Q&A yeay jadi banyak banget yang request Q&A bikin lagi dan oke aku bakal memperingati 15.000 subscriber aku dengan Q&A dan aku berterima kasih banget sama kalian, semua yang udah mau ngedukung aku, nge-subscribe aku dan kasih saran-saran yang bagus dan video-video apalagi yang harus aku buat, kalian juga yang request, makasih banget tanpa kalian, mungkin aku gak bakal jadi kayak gini gak bakal sampai di detik ini, bisa 15.000 subscriber itu menurut aku kayak aku beruntung banget gitu 15.000 orang sebanyak apa dan aku berterima kasih banget sama kalian dan aku mau buka Q&A dan aku tuh kayak gak ngerti lagi aku berterima kasih banget sama kalian semua yang udah mau support aku terima kasih teman-teman dan aku itu buka Q&A di Instagram jadi kalau kalian yang belum tahu Instagram aku kalian tinggal follow aja ini namanya karena disitu ada keseharian aku dan aku suka buka Q&A atau apapun itu di Instagram jadi jangan lupa untuk di follow Instagram aku di subscribe channel aku dan di like video ini di like postingan aku dan yaps langsung aja kita ke Q&A tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like video ini di subscribe channel ini supaya bisa nambah lagi subscribernya dari kalian semua yaps langsung aja jadi langsung aja ke pertanyaan yang pertama itu dari kecebong underscore anyut underscore 0211 gimana perasaannya waktu ngeprank orang dan orangnya mukanya serem banget mungkin waktu aku ngeprank di video yang pantai itu waktu aku di pulang kampung itu jadi waktu aku ngeprank terus mukanya serem itu kayak ngerasa aku yang ngeprank gitu loh langsung ya gitu lah pokoknya next dari indira dot s kok subscribernya bisa cepet banget aja naiknya caranya gimana gak tau juga kok alhamdulillah banget subscriber aku kayak lumayan banget gitu cepet gitu naiknya dan untuk caranya mungkin kita harus bikin video-video yang bagus gitu atau yang bermutu gitu videonya atau nanti aku bakal kayak cari gimana caranya biar subscriber kita itu bisa nambah gitu untuk youtuber pemula aku bakal bikin kayak videonya kalau kalian setuju kalian komen di bawah oke dan next pertanyaan ketiga itu dari pinmade underscore apa yang bakal kakak lakuin kalau udah 50 ribu subscriber dan kenapa kakak dominan bikin beauty tutorial jadi kalau aku udah 50 ribu subscriber apa ya aku juga gak tau karena aku belum ngerasain tapi pokoknya intinya aku seneng banget dan apa yang bakal aku lakuin gak tau mungkin aku bakal gak tau sih dan kenapa kakak dominan bikin beauty tutorial karena kalian tuh requestnya tentang beauty beauty gitu tapi gak juga kok karena banyak juga video yang lain kalian bisa lihat banyak juga video selain beauty dan ada yang nanya dari kartika dot tika 31 kakak kok banyak fans mana aku sendiri kalau sahabat baru jadi aku tuh gak anggap orang-orang yang kayak suka sama aku itu fans enggak tapi sahabat aku yang selalu dukung aku kasih buat kalian semua terus dari rania underscore ps09 ceritain singkat pengalaman menyedihkan kamu saat kamu mulai youtube dari 0 hingga sekarang ini jadi pengalaman menyedihkan aku itu waktu aku bikin video dan subscriber aku itu no jadi aku upload upload video sedangkan gak ada yang nonton gitu itu sedih banget kayak kita udah berjuang kayak bikin video kayak gak lalu itu ya baru pertama-tama kan bikin video video-video terus dan gak ada yang nonton itu tuh kayak kita ngomong moceh tapi gak ada yang dengar gitu itu sedih banget next ke pertanyaan dari melani 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 syah underscore kak tolong jawab pertanyaan aku ini ya gimana sih cara ngadepin cowok yang cuek gitu ke kita gimana ya yaudah dia cuek udahlah kita kita peduli dia jadi kita peduli sama orang yang cuek yang gak mau peduli lagi sama cipta dia jadi yaudah dan aku bakal bikin video tentang cowok mungkin kalau kalian mau cerhat bila silahkan komen di bawah nanti aku bakal posting di instagram aku foto selanjutnya buka Q&A tentang cerhatan oke gimana menurut kamu bikin video videonya komen di bawah dari vio dot la motivasi yang bikin lo pengen nge-youtube motivasinya apa ya karena aku kayak suka aja gitu bikin video terus ngomong sendiri gini di depan kamera karena suka aja gitu ya kayak aku tuh seneng aja gitu sharing-sharing gitu gak aku seneng aja gitu kayak ngomong di depan kamera kalau lagi gak ada kerjaan kegabutan jadi bikinnya kayak gini gitu lah terus ada dari adelia.dwst kakak anak SD SMP apa SMA sih aku SMA bener aku SMA kenapa banyak banget yang bilang aku anak SD SMP aku SMA dan aku sekarang udah naik kelas 3 doin aku ya semoga aku nilai ONnya bagus-bagus dan keterima di universitas yang aku inginkan kakak anak keberapa aku anak kedua dari 5 bersaudara dari itu dari Zitian underscore nah ini dari Rahma underscore 08 underscore kakak dari kebumen daerah mana sih aku itu kebumen daerahnya apa ya lupa apa sih itu tuh kampung abiyaku gitu jadi aku tuh sebenernya di Jakarta tapi aku lupa daerah apa ya nanti aku tulislah kalau aku inget dari Alma Seth 19 ya abis lulus SMA lu mau nikah soalnya lu demen kan nikah muda atau kuliah ya jadi aku itu kayak bercita-cita pengen nikah muda gitu loh karena supaya nanti pas punya anak itu kayak kita gak tua-tua banget gitu terus atau mau kuliah ya pengen kuliah juga sih tapi aku juga kayak kuliah kayak masih rada-rada kurang ngerti gitu loh kayak ngambil jurusannya atau apapun itulah itu kayak kurang menguasai nanti aku akan menguasai lagi kalau misalnya ngomongin nikah kalau ada yang mau gak apa-apa lah saya gak ada yang mau next dari tiarmanulang18 kak ini pada lu suruh komen semua ya wkwk komen gimana maksudnya dari amanda ptr underscore kak punya doi gak doi siapa ade i do ade aku yang paling bontet terus dari entaufik rama uja kolab yuk ayu atau kalau mau kolab maku siap dari delvi anggrayini 123 underscore kakak anja cantiknya masya Allah makasih ya Allah makasih banget terus dari azura make azura maker underscore 023 gimana cara kakak ngadepin haters jadi ngadepin haters itu kita gak usah kayak ditanggepin gitu loh dia maunya apa mintanya apa gitu gak usah ditanggepin kita kayak cukup senyum yaudah gitu karena kalau ditanggepin gitu haters tuh kayak seneng gitu loh kayak yes gue ditanggepin kayak seneng gitu jadi yaudahlah gitu lah pokoknya terus ada pertanyaan dari underscore selfie selfie ya 01 kak terinspirasi dari siapa untuk nge-youtube jadi aku terinspirasi dari siapa yang nge-youtube hmm gak tau sih kalau aku nontonin video-video youtube tuh banyak tapi kalau terinspirasi untuk nge-youtube tuh kayak jadi mana gak tau aku juga bingung gitu karena tiba-tiba aku kayak pengen aja gitu bikin video-video gak jelas gini lah pokoknya ya terus ada lagi yang nanya nama instagramnya adamkusuma45 udah berapa nih kira-kira bu apa anak belum ada udah berapa apa coba terus terus dari underscore anggia28 kakak ngedit pake apa plus request nih bikin video tutorial ngedit dong please aku ngedit itu pake canmaster dan vivavideo kadang aku pake canmaster kadang bikin nya pake vivavideo yang pro request bikin tutorial ngedit insyaallah ya karena aku ngedit itu kalau lagi mood gitu loh karena kalau lagi gak mood yaudah gak ngedit karena bakal acak-acakan gitu videonya terus dari feby6231 kakak udah punya pacar mana mungkin kalau aku udah punya pacar aku bakal video video tentang punya pacar tentang sama pacar aku tapi aku gak punya gimana nih jangan nanya itu dong terus dari bela underscore underscore kurnia ngefans sama siapa kak aku itu ngefans sama hmm cah ya nyong sih aku juga oh kalau kayak penyanyi yang lagi aku suka itu kanisa sabian terus kalau youtuber aku lagi suka nontonin video kayaknya pidipai kak indira indira apa sih yang pokoknya ujungnya anjay gitu indira kalista ya kayaknya indira kak indira kalista anjay kak kak kayak itulah sama out seru sih sama temennya out tapi itu yang siapa namanya aku lupa lah kayak ada lah terus dari pertanyaannya dari indah aprilia 133 kak kasih tips untuk youtuber pemula dan gimana cara ngadepin hatersnya btw kak bilang aku cantik makasih sebenernya aku biasa aja loh jadi tips tipsnya mungkin aku bakal kayak bikin video sendiri gitu ya karena kalau aku jelasin disini sih kayaknya aku gak bakal apa namanya gak bakal kelar gitu lama gitu jelasin ya jadi aku bakal bikin video di next oke terus cara ngadepin haters tuh kayak video eh kayak pertanyaan aku eh jawaban aku yang tadi gitu tuh yaudah diemin aja jangan ditanggepin gitu udah terus dari d.adrian underscore kak kakak dulu SD-nya di 02 bukan iya aku dulu SD-nya di 02 dan ada dari Trinita Arios ya pertanyaannya itu kakak cita-citanya mau jadi apa aku itu tadinya cita-citanya mau jadi artis gitu loh karena ya kayak gini suka bikin video suka kayak eh lihat orang nonton kita gitu pengen jadi artis tapi umi aku bilang aku tuh harus jadi orang yang bermanfaat jadi umi aku suruh aku jadi guru tapi kalau abie aku suruh aku jadi ustazah ya doain aja lah yang terbaik buat aku nantinya ada pertanyaan dari Kertian ini tuh nanyanya kuliah dimana ntar insyaallah aku tuh pengennya di UIN itu di UIN universitas apa ya universitas oh ya universitas islam negeri kalau enggak aku pengen di dia nerima terus pertanyaannya oh dari Kertin Kertin lagi itu udah punya pacar please aku tuh enggak punya pacar guys gimana mau nyari pacar nyari ujung solatip aja tau enggak yang bening itu aku susah kayak harus muter-muter gimana mau nyari pacar enggak enggak punya kalau aku punya pacar aku mau bikin cel sama dia gitu kayak orang-orang gitu tapi ya begitulah enggak ada ya jadi itu dia pertanyaan yang udah aku jawabin semuanya enggak semua sih kayak pertanyaan yang yang banyak pertanyaan yang sama dari Q&A kemarin jadi buat kalian yang mau nanya-nanya tuh kalian nonton dulu ya video Q&A-nya jadi aku tuh kayak enggak ngejawabin pertanyaan yang sama gitu jadi oke jadi kalau kalian belum nonton Q&A aku yang pertama kalian nonton dulu ya yang 5.000 subscriber terus ada yang komen gini ya gila 5.000 aja norah banget aku langsung ya ampun aku kan seneng gitu dapet 5.000 subscriber abis itu aku liat kan subscriber dia enggak ada pantesan dia bilang aku norah karena dia enggak pernah ngerasain punya 5.000 subscriber dan sekarang aku 15.000 subscriber aku sebahagia ya jadi segitu dulu Q&A-nya kalau kalian mau request video apa lagi kalian silahkan komen di bawah dan kalian mau kayak aku bikin apa lagi kayak tips jadi youtuber pemula atau aplikasi apa yang bagus kalian silahkan request aja di bawah oke insya Allah aku bakal bikinin videonya kalau aku bisa kalau aku mau aku mampu gitu aku bakal bikinin buat kalian dan sekian dulu video Q&A-nya kurang lebih mohon maaf maaf banget kalau ada pertanyaan kalian yang enggak aku jawab karena mungkin pertanyaan itu udah ada di video Q&A sebelumnya kalau kalian mau nonton video Q&A sebelumnya aku bakal taruh di komentar atau bakal aku taruh di description box itu biasanya aku taruh link-link semua video aku jadi itu banyak kalian tinggal klik aja kalian jangan males-males dong baca description box aku udah ketik susah-susah ya dah pokoknya segitu dulu videonya kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya dadah makasih 15 ribu subscribe-nya bye-bye bye-bye bye 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 Terima kasih.